Halo semuanya! Teman-teman, tau gak? Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan penting untuk diatasi. Karena sampah plastik merupakan salah satu limbah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam sektor industri. Salah satu sektor penyumbang sampah plastik adalah sektor pertanian, mencapai 79%. Banyaknya kegiatan pada sektor ini menghasilkan sampah plastik, salah satunya proses pemibitan. Menurut Jaya DKK 2019, proses pemibitan sebagian besar menggunakan polybag plastik sebagai wadah media tanaman. Diperkirakan produksi tanaman mencapai 2,8 miliar yang akan membutuhkan polybag sebanyak 7,119 ton. Pada saat persamaan, polybag plastik tidak ikut ditanam karena tidak dapat terurai dalam tanah. Di sisi lain, terdapat potensi bahan ramah lingkungan yang selama ini dipandang sebagai limbah yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu limbah sebuah serbuk gergaji dan kulit kakao. Dua jenis bahan sisa ini belum dimanfaatkan dengan baik dalam pembuatan produk organik yang dapat ditanam dan terurai dalam tanah. Berdasarkan hal tersebut, kami pendidik dari SMA Negeri Bali Mandara dengan saya, Komang Primata Armayani dan rekan saya, Diketuk Sri Rehayu, tertarik untuk menganalisis optimalisasi pot biograbble dari serbuk gergaji dengan perkat kulit kakao pengganti polybag untuk mendukung pelestarian lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketahanan dan kualitas pot biograbble sebagai pembibitan dan persemaian. Yang pertama, menganalisis pengaruh variasi komposisi bahan terhadap kualitas pot biograbble. Yang kedua, menganalisis karakteristik pot biograbble dari tepung tapioca, serbuk gergaji, dan kulit kakao. Yang ketiga, menganalisis potensi pot biograbble sebagai pot organik ramah lingkungan. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah eksperimen dengan menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan menggunakan pot biograbble gerami sebagai kontrol. Data yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh dengan telah pustaka, observasi, dokumentasi, dan eksperimen. Dalam menganalisis data, kami menggunakan teknik analisis deskritif kuantitatif dan deskritif kualitatif dengan membandingkan variasi komposisi terhadap hasil uji daya serap air, uji kerapatan, dan uji beban lentur dengan pot biograbble dari terami, serta menganalisis pot biograbble dari serbuk gergaji hingga terurai. Dari hasil analisis, disidapatkan bahwa variasi komposisi bahan dapat mempengaruhi kualitas pot biograbble diantaranya dari segi daya serap air, kerapatan, dan beban lenturnya. Pot biograbble dari serbuk gergaji memiliki daya serap air yang rendah dengan rata-rata 1,19%. Pot biograbble dari serbuk gergaji memiliki kerapatan yang tinggi sehingga kuat dan tahan lama. Selain itu, pot biograbble dari serbuk gergaji memiliki daya beban lentur mulai dari 60 kg hingga 65 kg. Hal itu melalui percobaan sederhana yaitu menggantungkan beban pada pot. Selanjutnya, kardin listrik pot biograbble memiliki tekstur keras, padat, dan tahan lama. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh komposisi perekat dari kulit kakao dan tepung tapioca yang berbeda dari sampel masing-masing. Bila tekstur pot biograbble keras, padat, tidak mudah rusak, dan tahan lama, komposisi antara serbuk gergaji dan kulit kakao itu seimbang dibandingkan dengan komposisi bahan berlebihan. Itu akan mengakibatkan pot biograbble mudah hancur dan retak. Begitu juga dengan komposisi tekstur dari serbuk gergaji hasil dari biodegradasi setiap sampel memiliki perbedaan juga cenderung memiliki kesamaan seperti halus sedikit kasar. Pot biograbble dari serbuk gergaji berpotensi dalam memperbaiki pertumbuhan tanaman dengan menjemburkan tanah. Seat itu, bibit yang ditanam dalam pot biograbble dapat tumbuh dengan baik dengan bantuan unsur hal yang dihasilkan oleh pot biograbble dari serbuk gergaji. Tekstur padat dan keras pada pot biograbble disebabkan oleh tepung tapioca yang digunakan sebagai perekat karena mengandung amelopektin yang tinggi dengan sifatnya yang mudah menggumpal daya lekat yang tinggi dan tidak mudah pecah membuat pot lebih tahan lama. Ada pun kesimpulan yang kami tarik dari penelitian ini yaitu 1. Variasi komposisi berpengaruh terhadap kualitas pot biograbble. Kualitas pot biograbble lebih baik dibandingkan pot dari jerami dengan perbandingan kualitas 2 banding 2. Memiliki daya serat air 1,15% kerapatan 0,82 gram cm kubit beban entur 60 kg lama terurai selama 30 hari yang kedua pot biograbble memiliki karakteristik yang pengujiannya hampir sama yang ketiga pot biograbble memiliki potensi dalam mendukung polestarian lingkungan. Ada pun saran dalam penelitian ini. Yang pertama, bagi masyarakat dapat manfaatkan lima sebuk kegaji dan kulit kakao sebagai pot organik membantu persemaian dan pemibitan dan dapat mengembangkannya menjadi produk lain. Yang kedua, bagi peneliti lain dapat mengembangkan bahan baku yang digunakan sebagai filler selain sebuk kegaji. Kopsi 2021 Meneliti itu seru! Selamat menikmati!